Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa warga masyarakat Kelurahan Pajajaran menyulap aliran sungai Cilimus menjadi pemandangan yang sangat indah. Bagaimana tidak kondisi sungai yang biasanya kumbuh disulap menjadi hijaunan asri dengan konsep urban farming di tengah kepadatan penduduk. Inilah penampilan perkebunan sepanjang 250 meter yang membentang di atas aliran sungai Cilimus hasil gotong royong warga masyarakat RW3 dan 4 Kelurahan Pajajaran kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pemandangan rimbun pepohonan dengan berbagai warna menjadi pemandangan menarik di tengah pemukiman padat penduduk. Aneka jenis tanaman dibudidayakan mulai dari sayuran, buah-buahan seperti jeruk dan anggur, kopi, hingga berbagai macam bunga tumbuh subur di lahan buruan sae yang dikelola oleh warga tersebut. Sebelum menjadi buruan sae, aliran sungai ini begitu kumuh dan tak sedap dipandang mata. Seiring berjalan waktu, di akhir 2014 silam, kawasan ini secara perlahan dipercantik dan menjadi buruan sae unik di atas sungai. Menurut Bendahara Kelompok Wanita Tani atau KWT, ada sekitar 20 ibu-ibu yang bertugas mengurus aneka tanaman yang ada di buruan sae ini. Mereka pun berbagi tugas untuk menjaga dan merawat tanaman yang ada. Sebelum menjadi buruan sae, dulunya aliran sungai ini hanya dipasang dua bilah bambu untuk penyimpan tanaman. Namun berkat ide kreatif masyarakat dan didorong oleh pemerintah kota, dibuatlah bangunan buruan sae seperti ini. Di daerah sini itu karena pemukiman padat dan tidak punya lahan, makanya hanya ada area sungai yang dulunya kotor. Dulunya itu kemudian warga sering buang ke sini, tapi setelah ditutup dengan tanaman ini, Alhamdulillah berkurang. Selain sebagai tempat bercocok tanam, buruan sae Kelurahan Pajajaran ini memiliki peran sebagai agrowisata urban farming. Berbagai kegiatan juga kerap digelar dari acara resmi kenegaraan, seperti kunjungan wakil presiden, pesta ulang tahun, catering pengajian, sampai arisan. Iwana Kurniawan, Bandung TV